Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara Pada video kali ini, kita akan belajar tema 6, Panas dan Perpindahannya Subtema 2, Perpindahan Kalor di Sekitar Kita, Pembelajaran 4 Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Yang pertama, hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak Yang kedua, kita akan belajar pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikanlah gambar di samping Para nelayan panting renehan Gunung Kidul Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari Melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama Kehidupan nelayan Indonesia Perhatikanlah gambar di samping Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggru Aceh dari Salam Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan Akan tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual Begitulah kehidupan para nelayan Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut Mereka menggunakan peralatan sederhana Seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan Mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya Yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu ketahui pada setiap paragraf di dalam bacaan Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat Nah berikut ini adalah contoh daftar-daftar hal penting yang disajikan dalam bentuk tabel berisi dua kolom Kolom yang pertama paragraf Kemudian kolom yang kedua hal-hal penting dari bacaan Pada paragraf pertama hal-hal penting dari bacaan yaitu Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan Kemudian tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan Dan yang ketiga para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya Untuk paragraf kedua hal-hal pentingnya yang pertama Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan Yang kedua jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk para nelayan tidak dapat melaut Sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual Paragraf ketiga hal-hal pentingnya yang pertama Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan Yang kedua mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional Yang ketiga mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya Pada paragraf keempat hal-hal penting dari bacaan yang pertama Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka Yang kedua perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Lalu buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf Seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf Berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya Garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan Lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan dimana Tuliskan pertanyaan dan jawabannya pada tempat yang tersedia berikut ini Nomor 1, siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabnya, nelayan dan pedagang ikan Yang kedua, kapan biasanya tempat pelelangan ikan ramai? Ya, setiap hari pada musim tangkap ikan Yang ketiga, bagaimana cara nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan? Ya, jawabnya, tidak menggunakan zat berbahaya dan alat tangkap sederhana Yang keempat, siapa yang mempengaruhi kehidupan para nelayan? Ya, jawabnya, nenek moyang mereka Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf berikut Ya, contohnya, para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang ada di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya Apa saja yang terjadi di dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli Yang biasanya adalah para pedagang ikan Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual Lalu para pembeli akan melakukan penawaran Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan Juru lelang akan memulai proses jual beli Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja Karena ikan segar harus segera dipasarkan Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan Dimana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan Agar hasil tangkapannya mendapat harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat Bisa juga berasal dari tempat yang lain Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai Seperti di kota atau di daerah pegunungan Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Ya, kita akan mencari tahu Cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut Tuliskan hasil identifikasi di dalam tabel di bawah ini Ya, hasil pengamatan gambar dan bacaan Nelayan, perannya sebagai penjual ikan di TPI Kemudian yang kedua ada juru lelang Perannya menawarkan harga kepada calon pembeli Yang ketiga ada pedagang besar Perannya menjual ikan ke daerah lain Dan yang keempat penyedia alat transportasi Perannya membawa ikan dari TPI ke daerah lain Kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara Apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya Akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu Setiap orang yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya Orang-orang yang memiliki peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain Lakukan pengamatan terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya Juga hak dan kewajibannya Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu Kegiatan pelelangan ikan Pelaku yang pertama nelayan Perannya menangkap ikan di laut Haknya mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan Kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas yang baik Pelaku yang kedua ada juru lelang Perannya menawarkan harga pada pembeli Haknya mendapatkan jasa dari pelelangan ikan Kewajibannya memberikan informasi harga ikan dengan tepat Pelaku yang ketiga Pedagang besar Perannya memasarkan ikan ke daerah lain Haknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan Sedangkan kewajibannya menyediakan ikan yang dibutuhkan pembeli Pelaku yang keempat Penyedia alat transportasi Perannya mengangkut ikan dari TPI ke daerah lain Haknya mendapatkan jasa pengangkutan ikan Sedangkan kewajibannya mengangkut barang sampai tujuan Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh terjadinya Interaksi masyarakat terhadap lingkungannya Untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat Melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut ini Setiap orang mendapatkan tugas mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda Jika kamu tidak dapat mengamati langsung kegiatan tersebut Kamu dapat mengamati melalui gambar Ikutilah langkah kegiatan sebagai berikut Setiap orang diminta untuk membuat buku tentang topik yang diberikan Buku tersebut berisi Halaman 1, sampul yang berisi tampilan gambar sesuai topik kelompok Gambar dapat diperoleh dari majalah atau koran atau media lainnya Atau bisa digambar sendiri Halaman 2, identifikasi individu-individu yang terlibat dalam komunitas tersebut Misalnya, dalam komunitas pasar ada pedagang, penjual, pengangkut sampah, dan lain-lain Dan perannya dalam pembangunan ekonomi pada komunitas tersebut Halaman 3, identifikasi hak dan kewajiban dari masing-masing peran Halaman 4, buatlah sebuah peta pikiran yang mencakup semua konsep yang dibahas dalam buku Ya, yang pertama kita akan membahas pasar, individu dalam komunitas Nah, disajikan dalam bentuk tabel Pelaku pasar yang pertama ada pedagang, perannya menyediakan kebutuhan para pembeli Pelaku yang kedua, petugas retribusi pasar, perannya membantu menambah pendapatan daerah Pelaku yang ketiga, buru angkut, perannya mengangkut barang pembeli dan penjual Pelaku yang keempat, petugas kebersihan pasar, perannya menjaga kebersihan pasar Hak dan kewajibannya Ya, disajikan dalam bentuk tabel juga, berisi 3 kolom pelaku hak dan kewajibannya Yang pertama, pedagang Haknya mendapatkan tempat untuk berjualan atau kios Kewajibannya membayar retribusi dan biaya sewa kios Pelaku yang kedua, petugas retribusi pasar, haknya mendapatkan gaji atau upah Sedangkan kewajibannya menyetorkan hasil retribusi kepada pemerintah Pelaku yang ketiga, buru angkut, haknya memperoleh uang atas jasa yang diberikan Kewajibannya mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat Pelaku yang keempat, petugas kebersihan pasar, haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan pasar Ya, disajikan dalam bentuk peta pikiran pasar Nah, disini pedagang perannya tadi menyediakan kebutuhan para pembeli Haknya mendapatkan tempat untuk berjualan atau kios Sedangkan kewajibannya membayar retribusi dan sewa kios Sedangkan petugas retribusi, perannya menambah pendapatan daerah, haknya mendapatkan gaji atas pekerjaannya Kewajibannya menyetorkan uang retribusi ke pemerintah Selanjutnya, buru angkut, perannya membantu pedagang dan pembeli mengangkut barang Haknya mendapatkan upah, kewajibannya mengangkut barang sampai tujuan Sedangkan petugas kebersihan, perannya menjaga kebersihan lingkungan pasar Haknya mendapatkan jasa atas pekerjaannya Serta kewajibannya membersihkan lingkungan pasar Yang kedua, balai desa, individu dalam komunitas Ya, ada kepala desa, perannya mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di desa Selanjutnya, ada perangkat desa, perannya membantu pelaksanaan tugas kepala desa Yang ketiga, ada petugas kebersihan, perannya menjaga kebersihan lingkungan balai desa Dan yang keempat, ada penjaga keamanan, perannya menjaga keamanan balai desa Hak dan kewajiban Ya, pelaku yang pertama, kepala desa Haknya mengajukan rancangan dan menatapkan peraturan desa Kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pelaku yang kedua, perangkat desa Haknya mendapatkan gaji atas pekerjaan yang dilakukan Kewajibannya membantu tugas kepala desa sesuai bidangnya Pelaku yang ketiga, petugas kebersihan Haknya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan Kewajibannya menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan balai desa Pelaku yang keempat, penjaga keamanan Haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan Sedangkan kewajibannya menjaga keamanan lingkungan balai desa Ya, berikut ini disajikan peta pikiran balai desa Seperti tadi, ada kepala desa, perangkat desa, petugas keamanan dan petugas kebersihan Serta peran hak dan kewajibannya Selanjutnya, puskesmas Individu dalam komunitas ada yang pertama dokter Perannya memeriksakan layanan kesehatan kepada pasien puskesmas Yang kedua, ada perawat Perannya membantu dokter merawat pasien Yang ketiga, petugas kebersihan Perannya menjaga kebersihan rumah sakit atau puskesmas Nah, yang keempat, ada tenaga administrasi Perannya mengadministrasikan kegiatan puskesmas Hak dan kewajiban Yang pertama, pelakunya ada dokter Haknya memperoleh gaji dari pekerjaannya Kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi Kemudian ada perawat Berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya Kewajibannya memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi Yang ketiga, petugas kebersihan Haknya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit atau puskesmas Yang keempat, ada tenaga administrasi Haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan Kewajibannya mengadministrasikan kegiatan puskesmas dengan baik Selanjutnya, untuk peta pikiran puskesmas Bisa dibaca sendiri Ada dokter, perawat, tenaga administrasi, petugas kebersihan Nah, sudah ada perannya, haknya, dan kewajiban Yang keempat, kantor pos Individu dalam komunitas Yang disajikan tabel Pelakunya ada kepala kantor pos Perannya melayani kebutuhan surat menyurat dan kebutuhan lainnya Pelaku yang kedua, petugas pengantar surat Perannya mengantar surat sampai ke alamat tujuan Yang ketiga, tenaga administrasi Perannya mengadministrasikan kegiatan di kantor pos Dan yang terakhir, satpam Perannya menjaga keamanan dan ketertiban kantor pos Hak dan kewajibannya Yang pertama, pelaku kepala kantor pos Haknya memperoleh gaji dari pekerjaannya Kewajibannya melayani kebutuhan semua pengunjung kantor pos Pelaku kedua, pengantar surat Haknya mendapatkan gaji atas pekerjaan yang dilakukan Kewajiban mengantar surat sampai tujuan Pelaku yang ketiga, tenaga administrasi Haknya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan Kewajibannya mengadministrasikan kegiatan yang ada di kantor pos Pelaku yang keempat, satpam Haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan Kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung kantor pos Ya, disajikan peta pikiran kantor pos Pelakunya ada empat tadi Kepala kantor pos, pengantar surat, satpam, dan tenaga administrasi Sudah disediakan peran, hak, dan kewajibannya Bisa kamu baca sendiri Demikian pembelajaran pada video kali ini Semoga bermanfaat ya Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!